Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan pada pembahasan materi pertemuan ketiga bagian yang pertama topiknya tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar pokok bahasannya akan terdiri dari saya akan bahas menjadi dua bagian pada bagian pertama kita akan bahas tentang unit pengambilan keputusan dan artilan meringkar dan permintaan pasar permintaan pada pasar output low demand kemudian pada bagian kedua nanti baru kita bahas tentang penawaran pada pasar output dan keseimbangan pasar perusahaan dan rumah tangga sebagai unit pengambilan keputusan suatu perusahaan adalah suatu organisasi yang mengubah sumber daya menjadi produk atau output perusahaan adalah unit produksi utama dalam perekonomian pasar entrepreneur adalah seseorang yang mengorganisasikan mengelola dan menanggung risiko dari sebuah perusahaan yang punya ide baru atau produk baru dan merubahnya menjadi bisnis yang sukses rumah tangga adalah unit konsumsi dalam suatu perekonomian pasar input dan pasar output the circular flow aliran melingkar the circular flow of economic aliran melingkar dalam suatu perekonomian ini menunjukkan bagaimana perusahaan dan rumah tangga berinteraksi dalam pasar input dan juga dalam pasar output pasar produk atau pasar output adalah pasar di mana barang dan jasa dipertukarkan sedangkan pasar input atau pasar faktor di mana sumber daya di mana sumber daya tenaga kerja modal dan lahan yang digunakan untuk menghasilkan produk itu dipertukarkan di dalam pasar input ini ada perusahaan dan rumah tangga ada output ada input barang dan jasa mengalir searah jarum jam perusahaan menyediakan barang dan jasa rumah tangga menyediakan tenaga kerja pembayaran dalam bentuk uang mengalir berlawanan arah dengan jarum jam berlawanan dengan aliran barang dan jasa pasar input atau pasar faktor adalah pasar di mana sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk dipertukarkan ini akan termasuk pasar tenaga kerja di mana rumah tangga menyediakan tenaga kepada perusahaan yang butuhkan untuk memperoleh upah jadi kalau rumah tangga itu motivasinya kerja untuk cari upah perusahaan mempekerjakan yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa pasar input dan pasar atau pasar output pasar faktor adalah pasar di mana sumber daya digunakan untuk menghasilkan produk yang dipersukarkan tadi kan sudah senaga kerja sekarang modal di mana rumah tangga menyediakan tabungannya kepada perusahaan yang membutuhkan dana untuk membeli barang modal jadi perusahaan itu perlu dana untuk membeli barang modal dan juga sebenarnya untuk mengupah tenaga kerja selanjutnya pasar lahan di mana rumah tangga menyediakan lahan atau properti lainnya untuk disewakan perusahaan nyewa input market dan output market input dalam proses produksi disebut juga faktor produksi kadang-kadang disingkat faktor aja adalah faktor produksi maksudnya keputusan rumah tangga tentang jumlah output produk tertentu yang akan dibeli akan tergantung kepada harga produk tersebut semakin murah harganya semakin banyak yang dibeli semakin tinggi harganya semakin sedikit yang dibeli pendapatan rumah tangga semakin banyak pendapatannya dia akan sebanyak makin banyak dia akan membeli kemampuan membelinya makin banyak kemudian kekayaan rumah tangga makin kaya makin bisa membeli lebih banyak lalu harga produk lain baik yang bersifat substitusi maupun yang bersifat komplementer substitusi artinya saling menggantikan komplementer itu artinya saling melengkapi juga tergantung pada selera dan preferensi rumah tangga selera meningkat pasti yang dibeli akan lebih banyak harapan juga tergantung pada harapan rumah tangga terhadap pendapatan harapan rumah tangga terhadap pendapatan jadi kalau ada informasi bahwa Januari nanti PNS akan kenaikan gaji akan terlalu kenaikan gaji maka jauh-jauh hari itu udah permintaannya udah meningkat kredit motor kredit apa itu sudah meningkat jadi selain harapan terhadap pendapatan kekayaan dan harga-harga yang masih akan datang permintaan pada pasar output jumlah yang diminta adalah jumlah unit dari suatu produk yang akan dibeli rumah tangga pada suatu waktu tertentu pada harga pasar yang berlaku hubungan yang paling penting pada pasar individu adalah antara harga pasar dan jumlah yang diminta asumsi setiris paribus digunakan untuk menguji hubungan antara jumlah yang diminta dari suatu barang pada waktu tertentu dengan harga barang tersebut sementara pendapatan, kekayaan, harga barang lain, selera, dan harapan konsumen dianggap tetap tidak berubah setiris paribus perubahan harga barang tersebut berakibat pada jumlah yang diminta sedangkan perubahan pendapatan, kekayaan, harga barang lain, selera, dan harapan konsumen berakibat pada permintaan harga dan jumlah yang diminta pada hukum permintaan skedul atau jadwal permintaan adalah suatu tabel yang menunjukkan berapa banyak jumlah produk yang akan dibeli rumah tangga pada harga yang berbeda kurva permintaan biasanya diperoleh dari skedul permintaan ini misalnya permintaan anak tentang telepon call di mana harga, kalau harga 0 dia akan tiap hari nilpon 30 permintaan perbulan kalau harganya setengah dolar dia hanya mungkin 25 hari 3,5 dolar mungkin hanya 7 kali sebulan 7 dolar dia akan nilpon 3 kali kalau 10 dolar mungkin hanya nilpon sekali kalau harganya 15 dolar dia nggak nilpon sama sekali jadi nggak ada nilpon perbulanan mungkin per 2 bulan nah ini sebelah kiri ini kurva permintaan kurva permintaan telpon oleh anai jadi kurva permintaan adalah sebuah grafik yang mengilustrasikan berapa banyak suatu produk yang dibeli rumah tangga pada harga yang berbeda hukum permintaan menyatakan bahwa terdapat hubungan terbalik atau negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta ini berarti bahwa kurva permintaan mempunyai kemiringan negatif jelasannya itu kalau harga naik kalau P naik maka QD akan turun kalau P turun QD akan naik jadi ini hubungannya terbalik harga dan jumlah yang diminta itu hukum permintaan dokter lain penentu permintaan tadi sudah sebut pendapatan kemudian kekayaan atau nilai bersih kemudian barang normal dan dan barang inferior barang normal adalah barang-barang yang permintaannya naik jika pendapatan rumah tangga naik dan permintaannya turun jika pendapatan rumah turun rumah tangga turun ya wajar kan tapi ada barang yang inferior yaitu barang-barang yang permintaannya turun ketika pendapatan rumah tangga naik dia inferior itu barang kalau misalnya angkot permintaan terhadap angkot itu akan turun ketika rumah tangga permintaannya naik ya mungkin naik aksi, naik grep kemudian naik angkot jadi turun permintaan terhadap jasa angkot terus barang substitusi barang substitusi adalah barang-barang yang dapat berfungsi sebagai pengganti ketika harga barang naik maka permintaan terhadap barang substitusi juga akan naik sedangkan barang substitusi sempurna itu adalah produk yang identik jadi dia pengganti persis barang komplementer barang yang dikonsumsi bersama-sama penurunan harga satu barang akan meningkatkan permintaan terhadap barang komplementer pergeseran versus pergerakan sepanjang kurva kita lihat di panel sebelah kiri ini ada yang bisa bergerak sepanjang kurva dan bergesernya kurva perubahan permintaan tidak sama dengan perubahan jumlah yang diminta harga yang lebih tinggi berakibat pada menurunkannya jumlah yang diminta dan terjadi pergerakan sepanjang kurva kalau harga naik dari P0 ke P1 maka jumlah yang diminta akan berkurang dari Q0A menjadi Q1A perubahan faktor lain selain harga akan menyebabkan perubahan permintaan dan menggeser kurva permintaan dari DA ke DB jadi pergeseran DA ke DB itu adalah disebabkan oleh perubahan faktor yang lain selain harga pendapatan, selera, lain-lain menyebabkan kurva bergeser singkatnya perubahan harga barang dan jasa akan menyebabkan perubahan jumlah yang diminta jadi itu pergerakan sepanjang kurva sedangkan perubahan pendapatan, selera, atau harga barang lain itu akan menyebabkan perubahan permintaan bergesernya kurva permintaan dampak perubahan pendapatan kenaikan pendapatan akan menurunkan permintaan barang inferior tadi itu pendapatan naik mengurangi konsumsi angkot diganti pakai grab kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan barang normal jadi kalau pendapatan naik maka barang yang normal itu permintaannya akan meningkat permintaan barang komplementer bergeser ke kiri sedangkan permintaan barang substitusi bergeser ke kanan jadi kalau itu ada kenaikan harga hamburger itu akan menyebabkan perubahan permintaan barang komplementer ke kiri dan permintaan barang substitusi bergeser ke kanan nambah jumlah permintaan hamburger per bulan kanan permintaan pasar permintaan barang dan jasa dapat didivisikan baik untuk individu rumah tangga maupun untuk sekelompok rumah tangga yang membentuk pasar permintaan pasar adalah jumlah semua permintaan barang dan jasa oleh rumah tangga pada periode tertentu jika diaksumsikan hanya ada dua rumah tangga di pasar maka permintaan pasar diperoleh sebagai berikut ini rumah tangga A permintaan rumah tangga A permintaan rumah tangga B kemudian itu permintaan pasar merupakan jumlah saya kira demikian materi pertemuan 3 bagian 1 dan kita akan lanjutkan pada pembahasan materi pertemuan 3 di bagian yang kedua terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati